Sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya, Ustaz bagaimana caranya untuk bisa menjadi manusia bijaksana? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setidaknya ada tujuh cara supaya menjadi manusia bijaksana. Yang pertama adalah kita harus menghilangkan sifat ananiah. Apa itu ananiah? Ananiah itu diambil dari kata anak. Anak itu aku. Ya pakai yah berarti keakuan lah. Jadi harus menghilangkan sifat keakuan, egois. Yang penting aku seneng, yang penting aku untung, yang penting aku selamat. Orang lain mau celaka, orang lain mau buntung, gak ngaruh. Itu gak mungkin jadi orang bijaksana. Kenapa? Karena orang bijaksana, orang yang sudah bisa menghilangkan sifat keakuannya. Dia senantiasa bukan aku yang ditonjolkan, tapi kami. Kami semua. Iblis itu bisa tersesat. Iblis bisa jadi kafir. Dan jadi aduhullah musuh Allah. Aduhunas musuh manusia. Karena Iblis berkata, Aku lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena aku dicipta hulikot minar, dicipta dari api. Sedangkan Adam hulikot mintin, diciptakan dari tanah yang kotor, yang hina. Maka Iblis akhirnya tersesat. Maka kalau ingin jadi manusia bijaksana, hilangkan sifat egois, ya keakuan. Yang nomor kedua adalah, ngaji rasa. Orang bijaksana adalah orang yang pandai ngaji rasa. Sebelum melukai orang lain, gimana rasanya kalau kita dilukai orang lain. Sebelum kita menyakiti orang lain, gimana rasanya disakiti orang lain. Sebelum memfitnah orang lain, gimana rasanya difitnah oleh orang lain. Sebelum menjelek-jelekan orang lain, dia ngaji rasa bagaimana rasanya dijelek-jelekan orang lain. Maka gak mungkin dia berbuat jahat. Kenapa? Karena dia pandai ngaji rasa. Itu hati-hati, kalau ingin menjadi orang bijaksana, harus pandai ngaji rasa. Segala sesuatu yang akan dilakukan, pertimbangkan dulu, bagaimana kalau itu menimpa kepada saya. Kalau kita mau berbuat sesuatu kepada orang lain, bagaimana kalau orang lain itu berbuat kepada saya. Senang atau enggak? Maka insya Allah, maka menjadi orang bijaksana. Yang nomor ketiga adalah, memaklumi orang lain. Orang bijaksana bukan orang yang ingin dimaklumi orang lain. Tapi orang bijaksana adalah orang yang selalu ingin memaklumi orang lain. Ada orang pemarah dia maklumi, ya memang karakternya begitu. Ada orang pundungan, ya justru uniknya dia itu sensitifnya. Jadi disikapi semua orang itu dengan sikap terbaik. Dengan khusnuzon. Kalau ada 99 tanda keburukan, hanya ada satu tanda kebaikan, dia milih yang satu itu. Sebaliknya jika ada 99 kebaikan, dan ada satu keburukan, tentu dia pasti memilih 99 kebaikan. Jadi senantiasa positif. Kenapa? Karena dia selalu memaklumi orang lain. Tidak ingin dimaklumi orang lain, tidak ingin dipahami orang lain, tapi senantiasa memaklumi dan memahami orang lain. Itu orang bijaksana. Yang nomor keempat, pemaaf. Tidak mungkin orang bijaksana kalau tidak pemaaf, pasti pemaaf. Karena kita bergaul dengan manusia, bukan dengan malaikat. Ibu, bapak kita manusia yang tentu ada salahnya. Anak kita manusia, bukan malaikat, tentu ada salahnya. Teman kita, tetangga kita, saudara kita, pasti ada salahnya. Maka orang bijaksana memilih menjadi pemaaf daripada pendendam. Memilih memaafkan daripada membalas kejelekan orang lain. Infa' bin latihi asan. Kembalikan kejelekan orang lain dengan kebaikan. Itulah orang bijaksana. Jadi, memaafkan orang lain. Nomor kelima, selalu berbaik sangka. Kepada siapapun, dia selalu berbaik sangka. Walaupun mungkin kewaspadaan ada, tetapi dia pilih untuk berbaik sangka kepada siapapun. Kalau ada yang memarahi dia, mungkin dia maksudnya baik, tapi caranya saja yang kurang tepat. Kalau ada orang yang mungkin salah persepsi, ya mungkin dia dapat informasinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi, dia maklumi semua orangnya, berhusnujun kepada semua orang. Maka, insya Allah, akan menjadi manusia bijaksana. Selanjutnya, yang nomor ke enam. Yaitu, tenang. Tidak reaktif. Tidak emosional. Tidak gerusuk-gerusuk. Segala sesuatu itu dipertimbangkan. Segala sesuatu itu difikirkan. Segala sesuatu itu disikapi dengan cool, kalem, sejuk, teduh, tenang, damai. Akhirnya, dia bak kolam yang tenang. Tidak ada banyak riak-riak. Maka yang memandangnya pun begitu menyegarkan. Orang ini tidak usah minta, ngasih nasihat. Diamnya pun jadi nasihat. Kenapa? Karena dia manusianya tenang, kalem, cool, jernih, adem, bijak, menyikapi segala sesuatu. Dan yang terakhir, supaya menjadi manusia bijaksana adalah, jadilah manusia yang tulus. Manusia yang ikhlas. Setiap yang dilakukan, dia lupakan. Setiap ada kebaikan yang dia lakukan, dia senantiasa menganggap itu anugerah Allah, bukan usaha dirinya. Senantiasa merendah tawadu. Kenapa? Karena dia tulus, ikhlas, melakukan segala sesuatu. Hanya mengharap rindu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tujuh cara menjadi manusia bijaksana ini bermanfaat. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton